Saudara, selain pasal terkait berita bohong, MK juga mencabut pasal pencemaran nama baik bersyarat. Jika dimaknai pencemaran nama baik secara lisan, MK menyebut pasal 310 ayat 1 KUHP inkonstitusional bersyarat. Menyatakan pasal 310 ayat 1, Kitab Undang-Undang Kumpidana yang menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tidak menyekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda Putusan MK yang mencabut aturan larangan menyiarkan berita atau kabar bohong di KUHP jadi harapan bagi iklim demokrasi di Indonesia Bagaimana pasal karet serupa di aturan lain tidak jadi cara untuk membungkam kritik Kita bahas bersama Direktur General Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong bergabung juga Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur Mas Isnur, Pak Usman selamat malam Selamat malam Selamat malam Mbak Liti, Pak Usman Saya ke Pak Usman dulu ya Pak Usman bagaimana Kominfo menyikapi soal dikabulkan gugatan MK ini? Ya gugatan MK itu kan ke undang-undang tahun 1946 itu ya yang bukan diajukan atau diinisiasi oleh Kominfo Pemerintah prinsipnya ya karena keputusan MK itu legal and binding ya tentu mengikuti ya keputusan MK ataupun ya keputusan MK terkait dengan pasal berita bohong itu yang disebut-sebut berita bohong ya berita hoax ya padahal tidak seperti itu ya tidak ada kata hoax di undang-undang tahun 1946 itu begitu ya kita ya mengikuti tentu saja Pak Usman, pasal 1415 KUHP yang kemudian dikatakanlah dikabulkan gugatannya oleh MK ini kemudian dihapuskan ini kan dianggap selama ini menjadi pasal karet yang kerap menjerat warga bagaimana Kominfo menanggapi hal ini? Ya saya kira sekali lagi kita karena keputusan MK bersifat legal and binding ya kita mengikuti itu ya kita akan lakukan nanti biasanya kan kita akan menerima keputusan MK itu ya kemudian akan dipelajari oleh Kementerian Hukum dan HAM ya kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan keputusan MK Oke saya ke Pak Mas Isnur ya Mas Isnur, gugatan terkait pasal 1415 soal berita bohong itu kan dianggap selama ini sering menimbulkan keonaran dan kemudian dicabut apa catatan Anda soal kedua pasal itu? Ya selama ini tiga paket pasal Mbak 27 Undang-Undang ITE, 14 dan 15 Undang-Undang 146 dan 30 KWHP itu sering diterapkan kepada aktivis, kepada mahasiswa, kepada bahkan jurnalis ya dalam bekerja gitu dilaporkan banyak dengan pasal-pasal ini makanya ketika kami mendampingi Haris Azhar dan Patia ILBI juga menjadi pemohon di judicial review ini ini sangat banyak, jadi paket gitu terakhir juga sebelum Haris Azhar juga jumlah di daya juga dipakai pasal yang sama jadi pasal ini memang sering dipakai untuk membungkam orang-orang yang bersuara ketika dia demonstrasi, ketika dia kemudian menyampaikan pendapat dia konferensi pers, dia misalnya memberikan status di sosial media itu dijadikan dengan pasal ini dituduh, beritanya bohong dituduh, kemudian menimbulkan kewanaran jadi pasalnya memang sangat sering terbukti juga di MK MK mengakui bahwa pasal ini memang menjadikan alat untuk membungkam ya kebiasaan berekspresi dan berpendapat gitu dan ini juga berhubungan, Pak, dengan indeks demokrasi Indonesia yang terus turun dimana pasal atau aktor utamanya adalah pasal-pasal yang sama ini dipakai untuk membungkam banyak sekali orang-orang yang kritis terhadap pemerintah seperti itu, Mbak Artinya gini, kalau mereka yang saat ini tengah berjalan kasusnya dengan pasal-pasal tersebut, menurut Mas Isnur bagaimana kemudian nanti posisinya? Di hukum pintar itu sudah asas, Mbak ketika ada undang-undang baru undang-undang baru itu misalnya pasalnya hilang atau pasalnya lebih ringan maka harus diterapkan pasal yang baru itu kalau misalnya di dalam prolas hukum maka demi hukum dia harus dihentikan karena hakim akan memutus di ujung dengan pasal yang didakwakan itu maka dia harus di abortit gitu seperti MK, kemarin ketika mereka menguji ya pasal 27 undang-undang ITE itu kan undang-undang itu sudah nggak ada pasal itu oleh MK dinyatakan kami kehilangan objek maka persis sama ketika nanti ada orang didakwa dengan pasal 14 dan 15 maka dakwanya harus dianggap NO, nggak diterima gitu harus seperti itu nah kalau ada yang misalnya didakwa dengan pasal itu saja dan kemudian saat sebelum putusan dia hilang pasalnya harusnya hakim memutus dia tidak dapat diterima dakwanya seperti itu ada nggak menurut Mas Isnur pasal karet serupa yang kemudian bisa jadi ancaman untuk membungkam kritik yang kemudian masih belum diajukan gugatannya dan masih berlaku? nah pasal 14 dan 15 ini Pak Usman itu kemudian diadopsi oleh pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang ITE yang baru nona 1 tahun 2024 jadi kalau kami ya menyarankan ke mendesak pemerintah disini ada Pak Usman dan Pak Usman kan sangat memahami ya biasa berekspresi dan berpendapat sejak dahulu kami mendorong pemerintah segera mereview pasal ini karena semangatnya pasal sama dengan pasal 15 harusnya pasal 28 atau 23 itu segera dihapus di undang-undang ITE karena deliknya pengaturannya sama walaupun dia ada di wilayah internet di wilayah media yang berbasis cyber jadi ini satu Mbak yang kedua adalah pasal-pasal di KUHP pasal-pasal di KUHP yang kemudian juga dia mengadopsi pengaturan yang ada sekarang itu perlu dicek oleh pemerintah DPR harusnya juga pasal-pasal di KUHP yang belum berlaku ya nanti di 2026 harusnya dihapus ke pasal-pasal yang serupa seperti itu oke bagaimana Pak Usman? ya jadi sejauh terkait dengan kebebasan berpendapat ini kan ada dua pikiran besar ya atau benchmark yang bisa kita lakukan yang pertama adalah prinsip deliberatif free speech ya ini dianut oleh Uni Eropa biasanya begitu jadi kebebasan berpendapat di ruang digital ini juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain juga ya supaya orang tidak serampangan menyatakan pendapatnya di ruang digital ya tetapi menghambat atau justru mengganggu kebebasan atau hak orang lain nah di Amerika itu beda lagi dia menganut free speech absolutism jadi kebebasan berpendapat itu absolut tidak boleh diatur-atur negara tidak ikut campur tangan begitu nah Indonesia memang dalam banyak aturan atau regulasi terkait dengan dunia digital mengacu kepada Uni Eropa misalnya GPDR ya General Data Protection Regulation atau kita menyebutnya Undang-Undang PDP itu mengacu kepada Uni Eropa begitu juga Undang-Undang ITE kita mengacu pada Uni Eropa kita ingin menciptakan ruang digital yang tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ya tetapi bagaimana kebebasan berpendapat itu bisa dilaksanakan, digunakan sebaik-baiknya tanpa menghambat, mengganggu ya kebebasan ataupun hak orang lain begitu ya karena ini digital itu juga adalah ruang publik begitu nah terkait dengan Undang-Undang ITE yang baru perubahan kedua ini ada pengecualian-pengecualian yang digariskan di situ misalnya kalau itu untuk kepentingan publik tentu masih dibolehkan kalau itu untuk pembelaan diri itu masih dimungkinkan begitu nah jadi ada prasyarat-prasyarat tertentu kemudian juga yang mengadukan yang mengadukan itu adalah orang yang terkena atau yang merasa yang merasa dituduh, difitnah, dicemarkan nama baiknya misalnya dalam konteks dalam konteks pencemaran nama baik ya kemudian dalam konteks hoax itu ada dua pasal yang mengatur ya dalam konteks hoax yang pertama ini terkait dengan ekonomi ya terkait dengan ekonomi misalnya online scamming ya penipuan secara online ya misalnya penipuan lowongan pekerjaan sebetulnya tidak ada itu kan hoax juga nah yang kedua itu tadi yang kita diskusikan ya terkait dengan hoax yang bisa memunculkan keonaran ataupun kalau di perubahan Undang-Undang Perubahan kedua Undang-Undang ITE ini malah lebih tinggi lagi tuh bukan cuma keonaran ya tapi kerusuhan begitu jadi syaratnya itu lebih tinggi lagi begitu kan kalau keonaran itu ya memang orang ribut-ribut saja mungkin bisa didefinisikan sebagai keonaran ya tetapi kalau kerusuhan itu kan lebih tinggi lagi jadi kebohongan atau hoax yang berpotensi memunculkan kerusuhan itu yang ada di dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE Nah Mas Isnur terkait dengan pengajuan Undang-Undang ITE yang ditolak karena MK itu kan sempat berdali gugatannya kehilangan objek jadi setelah tadi apa yang dikatakan Pak Usman ditambah hal ini gimana dampaknya menurut Anda? Ya kalau pasal 27 sudah berubah mbak pasalnya bunyinya sudah berubah pasalnya jadi emang kehilangan pasal itu MK menurut kami wajar karena kehilangan objek nah yang penting sekarang adalah pasal 28 ayat 1 dan 7 yang deliknya sama dengan delik 14, 15, 16, 14, 16, 16, 16, 16, 17 maka ini kan tergantung kalau saya menganjurkan mendesak pemerintah berinisiatif karena ini sama deliknya sama pengaturannya dan MK sudah membuat kerangka tafsir konstitusi yang resmi jadi saya pikir kita mungkin tadi Pak Usman bilang Amerika, Eropa kalau saya kita baca aja keputusan MK-nya MK sudah sangat baik mempertimbangkan tafsir dari pasal 28 hakasi manusia di konstitusi itulah yang jadi pegangan menurut saya dibanding kita membanding-bandingkan negara lain tapi penting juga kalau Uni Eropa malah saya melihat Uni Eropa tidak membatasi seperti di Indonesia tentang bagaimana menyebarkan berita bohong dan lain-lain yang diatur di 28 ayat 3 Undang-Undang ITE nah yang kedua kalau pemerintah tidak mau menguji tidak mau melakukan review dirinya sendiri ya dengan DPR tentu kami juga kemudian punya kesempatan kami berniat untuk menguji pasal ini ke MK kembali dan seharusnya sih sebenarnya tidak harus diuji ya harusnya pemerintah berinisiatif juga untuk sama-sama dialog ya sama-sama mengubah Undang-Undang ITE ini agar apa agar deliknya tidak seperti berdampak apa yang dimaksud oleh MK gitu Mbak Lisi bagaimana Pak Usman kalau dorongannya untuk minta mengubah ya saya kira akan terbuka juga ya pemerintah kan membuka diri buktinya Undang-Undang ITE ini sudah dua kali mengalami perubahan begitu ya tetapi kan kita lihat dasar perubahan itu seperti apa ya kita lihat juga perkembangan kemarin juga kita melakukan perubahan kedua Undang-Undang ITE juga karena suara-suara di masyarakat kemudian penegakan hukum yang berbeda-beda di lapangan begitu ya kemudian juga berulang kali di judicial review persoalan diterima atau tidak itu tidak menjadi alasan ya tetap kita melakukan revisi jadi terbuka sekali kita untuk melakukan revisi ya tetapi tentu harus melalui pengkajian yang baik karena ini kan baru direvisi ya begitu ya baru tahun ini tahun 2023 begitu kan nah ini perlu kita kaji lebih bagus lagi karena ya terbuka lah ya buktinya sudah dua kali kok kita mengalami perubahan dan itu juga masukan dari teman-teman CSO dari masyarakat secara umum maupun judicial review yang dilakukan di MK artinya pemerintah terbuka ya soal hal itu ya Pak Usman ya terbuka baik terima kasih Pak Usman terima kasih juga Mas Isnur sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam Sehat Sehat Selalu